Halo anak soleh dan soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3 Subtema 3 pembelajaran 2 Mengenai perubahan wujud benda Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui cara membuat es krim Yang kedua mengetahui peran-peran yang ada di sekolah Yang ketiga bermain gerak membutuhkan dan mencair dalam sepak bola Nah sekarang kita membaca yuk asiknya membuat es krim Wah pernahkah kamu mencicipi es krim? Iya rasa es krim bermacam-macam Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas Nah kita buat es krim yuk Berikut alat dan bahannya Yang pertama siapkan 2 buah kantong plastik dengan perkat Satu berukuran besar dan satu lagi yang berukuran sedang Lalu handuk kecil atau sarung tangan Lalu selanjutnya 300 ml krim segar atau susu atau santan Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir 6 sendok makan garam batu Dan 2 mangkuk es batu berbentuk dadu Nah itu saja alat dan bahannya Sekarang kita coba langkah-langkah untuk membuat es krim ya Yang pertama campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat Nah untuk yang kedua Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam Kemudian tutup dengan rapat perkatnya ya Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh Yang kelima keluarkan kantong plastik sedang Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel Dan langkah terakhir buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji Es krim siap untuk dinikmati Nah setelah kalian membaca artikel tadi sekarang kita jawab soal di berikut ini ya Yang pertama misalnya, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Ayo, apa? Iya benar sekali, wujudnya yaitu cair Nah untuk yang selanjutnya silahkan kalian jawab sendiri ya di bukumu masing-masing Sekarang ibu mbak bertanya, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari tandetuk? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es bukan? Nah meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut dengan membeku Nah dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya susu dimasukkan ke dalam lemari es akan berubah menjadi es Es, untuk yang lainnya silahkan kalian cari ya Kamu juga telah mengerjakan pembuatan es bersama orang tuamu Adakah pembagian tugas dalam keluargamu? Dengan pembagian tugas, pekerjaan tentunya akan menjadi mudah dan ringan bukan? Begitu juga di sekolah Siswa di sekolah ada perannya masing-masing Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti, dan teman-temannya bersekolah Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah Sekarang coba kalian carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu ya Selain peran siswa Isikan hasilnya pada tabel berikut ini Nah berikut ini adalah tabelnya ya Misalnya yang pertama itu peran sebagai guru kelas Siapa nama guru kelas kalian? Iya benar sekali Yaitu Ibu Dia Nah selanjutnya ada guru perpustakaan Siapa namanya? Benar sekali Yaitu Ibu Rizka Nah untuk yang lainnya silahkan kalian cari ya Dan tuliskan peran tersebut namanya masing-masing Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain Seperti bermain sepak bola Saat bermain sepak bola ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang Ada juga yang berperan sebagai kapten Semua harus saling kebekerja sama Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik Permainan sepak bola sangat menyenangkan Mari pelajari teknik untuk memendang bola Nah sebelum bermain Lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran Jika gurumu memberi aba-aba mencair Maka kamu harus berlari Oke? Jika gurumu memberi aba-aba membeku Maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari balisan Nah setelah itu berlatihlah menendang bola ketujuan tertentu Tendanglah bola ketujuan yang ditentukan Apakah kamu berhasil menendang bolamu ketujuan tersebut? Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola ya Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu Lalu buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadapan Tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh